Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya! Menko Perekonomian Erlangga Artarto menyebut wilayah Sumatra kini menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penanganan COVID-19 seiring dengan peningkatan keterisian rumah sakit akibat melonjaknya kasus positif corona. Erlangga mengatakan dari 30 provinsi yang menerapkan PPKM Mikro, 11 provinsi di antaranya mengalami lonjakan kenaikan kasus harian. Lonjakan kasus ini mendorong peningkatan keterisian rumah sakit atau Bed Occupancy Ratio atau BOR. Sebanyak 6 provinsi di Sumatra memiliki BOR di atas 50 persen yaitu Sumatra Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Jambi, dan Lampung. Ada pun provinsi lain yang mengalami BOR di atas 50 persen adalah Kalimantan Barat. Sementara itu kasus mutasi virus corona banyak ditemukan di Pulau Sumatra, terutama di Palembang, Sumatra Selatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyatakan, kasus varian Inggris B.1.1.7 dan India B.1.6.1.7 banyak terkonsentrasi di Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah. Sementara varian Afrika Selatan B.1.351 ditemukan di Badung, Bali. Pemerintah memperketat arus warga di Pelabuhan Merak Bakoheni yang merupakan pintu keluar masuk dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra untuk mengantisipasi penularan kasus varian baru. Masyarakat yang ingin berpergian dari dan ke Sumatra wajib melampirkan surat bebas COVID melalui tes swab antigen. Budi mengingatkan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan baik dalam dan luar negeri.